Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di kisah warganet Cerita kali ini Manuk Gedasi Kematian Menantimu Tahun 2000 Saat itu aku baru duduk di kelas 1 SD Aku tinggal di salah satu desa pinggiran kota di Jawa Tengah Rumahku berada sangat dekat dengan area pemakaman Yang terkenal wingit atau angker Jarak rumahku dan pemakaman hanya terpisah oleh satu rumah Di samping kanan rumahku Kemudian sungai kecil Lalu kebun yang tak begitu luas Dan setelahnya langsung area pemakaman Pemakaman tersebut merupakan pemakaman terbesar di desaku Karena hampir 70% penduduk di desaku yang meninggal Dimakamkan di pemakaman tersebut Yang sebut saja pemakaman mundu Pemakaman di pedesaan tidaklah seperti pemakaman yang ada di kota Yang biasanya berada di samping jalan besar Yang sering dilalui oleh orang Areanya pun biasanya tidak begitu luas Pemakaman di desa biasanya Berada di area yang cukup jauh Dari pemukiman warga Biasanya terletak di pocok-pocok desa Atau di pinggiran desa yang hampir berbatasan Dengan wilayah desa lain Dan yang sangat jarang dilalui oleh orang Sama halnya dengan pemakaman mundu Karena rumahku pun terletak di pinggiran desa Dan sudah masuk di wilayah pegunungan Jalan depan rumahku pun merupakan tanjakan Yang akan terus menanjak Sampai di puncaknya Merupakan perkebunan karet milik pemerintah Jadi Jalan depan rumahku pun Termasuk jarang dilalui oleh orang Karena rumah warga Yang berada di dekat perkebunan karet Pun tidaklah banyak Terlebih di tahun 2000 Masih sangat jarang Ada orang gunung Yang memiliki kendaraan bermotor Dan kebanyakan masih menggunakan sepeda Jadilah lingkungan rumahku cukup sunyi Dan senyap Terutama di malam hari Ditambah dengan minimnya penerangan yang ada di jalan Setelah waktu mahrif berlalu Di lingkungan rumahku sudah sangat sepi Orang-orang sudah masuk dan tinggal di rumahnya masing-masing Warung-warung kecil pun telah tutup Tiba-tiba bagaikan dusun yang mati tak berpenghuni Sangking sepinya Ronda pun tak pernah berjalan Tak berbeda dengan keluarga ku Kami memilih untuk menonton televisi Kebetulan waktu itu Aku baru saja memiliki adik bayi Jadi yang awalnya Aku masih tidur bersama ibuku Karena sekarang ada adikku Akhirnya aku mulai dibiasakan Untuk tidur sendiri Di kamar yang memang sudah lama disiapkan Khusus oleh orang tuaku Untuk aku tempati Awalnya aku sangat senang Karena akhirnya aku memiliki kamar sendiri Dengan depan yang luas dan kasur yang empuk Namun baru beberapa hari Aku mulai tidur sendiri Kejadian-kejadian aneh Banyak aku alami Bapak ibuku adalah orang yang bekerja keras Bapak bekerja di salah satu rumah sakit Milik daerah Dan ibu bekerja di kantor desa Sedangkan adikku yang masih bayi Diasu oleh babysitter Yang biasanya kami panggil makjah Karena jarak sekolahku dengan rumah Tidak begitu jauh Biasanya aku pulang dengan berjalan kaki Bersama teman-temanku Dan jalan yang melewati pemakaman mundu Adalah satu-satunya akses Dari rumah menuju sekolah Dan begitu sebaliknya Kebetulan kontur tanah di desaku Memang banyak yang naik turun Karena masih dekat dengan kaki gunung terbesar di Jawa Tengah Jadi banyak sekali Tanjakan dan turunan di jalan desaku Wilayah pemakaman Sebenarnya berada di area yang datar Namun setelahnya Langsung jalan menurun terjal Area pemakaman ada di sebelah kanan Dan kiri jalan Jadi Bila melewati makam Sangat terasa begidik dan ngeri Ketika aku dan teman-temanku Telah sampai di jalan makam Kami biasanya langsung lari Menuruni jalan turunan terjal Kami lari sampai di jalan yang datar Yang terdapat sungai kecil di bawahnya Entah mengapa Kami selalu takut ketika melewati pemakaman mundun Meskipun itu di siang hari Sampai suatu hari Waktu itu adalah hari Kamis Pagi hari Seperti biasa aku bangun Dan meminum susu Yang telah disiapkan oleh ibu Kemudian aku sarapan pagi Mandi Dan berangkat sekolah dengan diantar oleh ibu Sekalian ibu berangkat kerja Jam pulang sekolah pun tiba Aku pulang dengan berjalan kaki Seperti biasanya Sesampainya di rumah Aku melihat adik bayiku sedang tertidur Mak Jah sedang menyiapkan makan siang untukku Entah mengapa Hari itu aku merasa sangat lelah Aku pun merasa agak pusing Mak Aku kok agak pusing ya Tanyaku kepada Mak Jah Sambil meletakkan kepalaku di meja makan Walah nak Paling kamu hanya kelaparan saja Cepat makan ya Ini Mak Jah udah gorengin ikan bandeng Kesukaan kamu Jawab Mak Jah dengan senyum ramahnya Sambil menyodorkan piring berisi nasi putih Dan lauk ikan bandeng Mak aku minta tolong dibuatin teh ya Pintaku kepada Mak Jah Iya nak Apa tadi banyak tugas dan PR dari ibu guru Kok jadi pusing nak Tanya Mak Jah Sambil menuangkan beberapa sendok gula ke cangkir kecil Enggak kok Mak Gak ada PR malahan Mak tadi waktu aku lewat di pemakaman Aku kok kayak mencium bau busuk ya Pas di jalan turunan itu Tapi itu bukan bau busuk bunga bangkai Aneh baunya Aku berusaha menceritakan Yang aku alami kepada Mak Jah Yaitu paling bunga bangkai nak Kalau bukan ya berarti ada hewan mati Paling ada anjing mati lagi yang dibuang disitu Jawab Mak Jah tenang Sambil menyodorkan secanggir teh hangat Persis di bawah area makam tepatnya Di wilayah kebun Memang sangat sering digunakan sebagai tempat Membuang sebungkus kepala anjing Dan beberapa tulangnya Karena entah kebiasaan warga Mana yang sangat suka berpesta Dengan mengkonsumsi daging anjing Lalu kepalanya dibuang di bawah area pemakaman Menurut kabar yang beredar Warga yang berada dekat dengan kebun karet Yang suka melakukan sambil berjudi Setelah selesai makan siang Aku masuk ke kamar adikku Aku memainkan pipinya karena gemas Namun tiba-tiba saja Adikku menangis kencang Mak Jah pun datang mencoba menggendongnya Tetapi adikku tetap saja menangis Malah semakin kencang Aku pun merasa bersalah Karena aku telah mengganggu adikku Yang sedang tergedur pulas Kebetulan di kamar adikku Terdapat jendela kayu yang lumayan tinggi Dari jendela tersebut Kita bisa langsung melihat area perkebunan Yang rimbun dengan pohon singkong Dan terlihat juga Satu pohon yang menjulang tinggi Yaitu pohon peti Karena waktu itu aku masih pendek Jika ingin melihat ke arah kebun Melalui jendela Harus naik terlebih dahulu ke dipan Karena jendela memang berada di atas dipan kasur Tiba-tiba angin berempus kencang Menggoyang-goyangkan pepohonan Yang ada di kebun samping kamar adikku Sementara adikku masih saja menangis Aku mencoba menaiki dipan Dan mengintip keluar jendela Awan menjadi sangat mendung Padahal masih pukul Satu lewat tiga puluh siang Aku melihat ke arah pohon peti yang menjulang tinggi Kebetulan saat itu Daun-daun pohon peti sedang meranggas Dan menisahkan ranting-rantingnya yang kecil Dan panjang berwarna coklat kehitaman Di salah satu rantingnya Aku tak sengaja menangkap seekor burung kecil Berwarna coklat dengan sedikit bulu putih Lalu bunyi burung itu Dia berbunyi keras Dan nyaring sekali Serta berulang-ulang Aku teringat bahwa simbaku pernah bercerita Bahwa jika ada burung kedasi Datang dan berbunyi di sekitar rumah kita Berarti tandanya akan ada orang yang meninggal Entah itu tetangga kita Atau malah keluarga kita sendiri Aku semakin merasa pusing Kepalaku sakit sekali Mendengar bunyi burung kedasi Ditambah tangisan adikku Aku pun keluar dari kamar adikku Dan menuju kamarku yang berada di samping ruang tamu Sedangkan kamar ibu dan adikku Ada di belakang dekat kamar mandi Adikku sudah sedikit tenang Saat digendong Dengan diayunkan pelan oleh makja Aku mencoba untuk tidur Tapi suara burung kedasi Masih terdengar jelas Aku menutup kepalaku dengan bantal Tetapi suara burung kedasi Masih saja terdengar Meskipun sedikit menyamar Aku berpikir Apakah benar yang diceritakan oleh simbaku Tentang burung kedasi ini Akhirnya tak terasa aku tertidur Saat aku terbangun Jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat 30 sore Ibuku sudah pulang Dan sedang menggendong adikku Sambil melihat halaman depan Dari jendela ruang tamu Sedangkan makja pulang ke rumah Ketika ibuku pulang kerja pukul 4 sore Melihat apa bu? Tanyaku seraya menghampiri ibu Dan sambil mengucek mataku Gak apa-apa nak Ibu cuma lagi lihat jalan depan Kamu cepat mandi Setelah itu wudhu Sekalian sholat mahrib Perintah ibuku sambil tersenyum Iya bu Bapak kau belum pulang Tanyaku sambil mencium pipi adikku Iya belum Bapakmu disuruh nemenin pak diri kun Bawa ambulan ke kota es Paling baru pulang nanti malam Aku pun langsung ke kamar mandi Untuk mandi kemudian sholat mahrib Setelah sholat mahrib Seperti biasa aku menonton televisi Sampai adhan isa Aku pun sholat isa lalu bersiap untuk tidur Rumah terasa lebih sepi Karena bapak belum pulang Adikku pun tertidur sejak sore tadi Ibu mungkin juga kelelahan Dan akhirnya ikut tertidur di kamar bersama adikku Di kamar aku mencoba belajar Dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia Malam hari di lingkunganku memang selalu sunyi Dan senyap Hanya suara cangrik dan sesekali suara katak Yang terdengar Sudah pukul 9 malam Namun aku masih belum mengantuk Mungkin karena sore tadi Aku tertidur sampai menjelang mahrib Tiba-tiba Suara burung kedasi berbunyi lagi Sangat jelas Karena heningnya malam Burung itu berbunyi dengan sangat nyari Aku merasa ketakutan berada di kamar sendiri Akhirnya aku berlari keluar kamarku Menuju kamar ibu dan adikku Mereka masih terlelap tidur Dan justru suara burung kedasi Semakin terdengar jelas Di kamar ibu Dugaanku Burung tersebut kembali bertengger Di salah satu ranting pohon petai Aku pun menggoyang-goyangkan tubuh ibu Berusaha membangunkan Bu, bu, bangun bu Aku takut Ada suara burung kedasi malam-malam begini Ada apa ya bu? Ibuku terkaget Karena aku menggoyangkan badannya dengan keras Apa sih nak? Gak apa-apa Udah kamu tidur aja ya Nanti malam adikmu bangun Susah tidurnya lagi Jawab ibu sambil setengah merem Dan memikirkan badannya membelakangiku Aku pun sedikit kesel Dan kembali ke kamarku Burung kedasi masih berbunyi Hanya saja tidak sesering tadi siang Dari bunyi pertama ke bunyi kedua Ada jarak beberapa menit Suaranya pun lebih pelan Dan mendayu-dayu Akhirnya aku pun bisa terdidur Sampai tiba aku terbangun Aku terdengar suara pintu di depan diketuk Kulirik jam dinding di kamarku Pukul 2 dini hari Aku mendengarkan dengan seksama Pintu masih diketuk Kemudian berhenti dan hening Dan jendela kamarku diketuk Karena memang jendela kamarku Langsung menghadap ke arah halaman depan Enggak Jenggak Bukain bapak pintu Aku pun menghela nafas lega Ternyata bapakku baru pulang Iya pak Sebentar Jawabku setengah berteriak Aku pun bergegas ke ruang tamu dan membuka pintu Tidak ada siapa-siapa di depan Kosong Hanya ada cahaya lampu lima huat Di teras rumah Dengan hewan-hewan kecil yang berterbangan memutarinya Pak Pak Teriaku Sambil melihat kesekeliling Aku tidak berani untuk keluar ke teras Karena di luar sangat gelap Samping kanan dan kiri rumahku pun hanya ada kebun singkong Tiba-tiba pundaku ditepuk dari belakang Lagi ngapain dok Tanya bapak Loh pak Bapak sudah di rumah Sejak kapan Tanyaku dengan ekspresi panik dan takut Lah bapak sudah pulang dari jam 11 tadi nak Kamu ini ngapain di depan pintu Jam 2 malam Nyariin apa Anu pak Tadi ada yang mengetuk pintu ini Terus ganti ngetuk jendelaku Sambil bilang minta bukain pintu Katanya itu bapak Makanya langsung tak bukain Tapi setelah tak tengok Gak ada siapa-siapa Bapak tersenyum simpul Lalu menutup pintu dan meranggul aku Sambil memapah Agar aku kembali ke kamar Sudah-sudah Paling kamu hanya mimpi Tapi kamu berasa seperti beneran Tubuhmu Agak panas Demam Kata bapak Menenangkan sambil menempelkan telapak tangannya Di keningku Dengan berat hati dan pikiran yang penuh tanda tanya Aku kembali membaringkan tubuhku di kasur Aku menatap langit-langit Dan merenungi yang baru saja terjadi Karena aku yakin Yang tadi adalah nyata Dan bukan mimpi Aku semakin membenamkan kepalaku di bantal Berharap bisa segera kembali tidur Namun Nyatanya nihil Satu jam kemudian Aku masih belum bisa tertidur Pukul tiga dini hari Tiba-tiba aku mendengar ada teriakan minta tolong Dari seorang laki-laki Aku sangat terkejut Dan bingung Aku langsung beranjak Menjadi posisi terduduk di kasur Tolong 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 Teriakan laki-laki tersebut Teriakannya terulang sampai tiga kali Sampai akhirnya berhenti Kembali hening Aku benar-benar sangat pusing Kepalaku terasa sangat berat Aku kembali berbaring Tatapanku bergunang-gunang Dan dunia terasa berputar Belum sampai aku merasa lega Aku kembali dikejutkan Dengan suara burung gagak Dari arah pemakaman Karena rumahku dan area makam Sama-sama di wilayah yang menanjak Dan di tengahnya ada turunan dan dataran Jadi suara dari makam Terutama suara burung Terdengar sangat jelas Bahkan menggema Aku mencoba mencubit-cubit bagian tubuhku Untuk memastikan Ini mimpi atau kenyataan Dan faktanya Aku merasa sakit Yang berarti ini merupakan nyata Pikiranku kacau dan kalut Kejadian-kejadiannya berjalan begitu cepat Dan aku tak mampu memahami maksudnya Sampai akhirnya aku ketiduran Hingga adzan subuh berkumandang Aku terbangun dan mendengar suara gaduh Orang memotong sayur di talenan Ah, Alhamdulillah Ibu sudah bangun Aku pun bergegas menuju ke dapur Dan benar saja Ada ibu sedang menyiapkan bahan-bahan untuk memasak Loh, tumben sudah bangunak? Tanya ibu Sambil meracang cabai Bu, tadi malam Bapak pulang jam berapa? Tanyaku penasaran Jam sebelas Kenapa kau tanya begitu? Bu, tadi malam jam 2 pagi Ada yang ngetuk pintu di depan lho Terus ngetuk jendela kamarku Katanya itu bapak Minta dibukain pintu Ya tak bukain Pas tak buka Gak ada siapa-siapa Eh, malah bapak nyamperin aku Dari dalam rumah Terus yang ngetuk pintu sama jendelaku siapa? Kamu itu mimpi paling nak Lah, orang bapak juga tidur bareng ibu Dan adikmu kok Makanya Jangan sering-sering dengerin cerita horror Ya Aku pun sedikit kesal Karena tak satu pun mempercayai Apa yang aku alami Namun Aku memilih untuk tak berlarut Dalam kegelisahan ini Aku melaksanakan sholat jubu Kemudian membantu ibu memasak Setelah itu Aku mandi dan bersiap-siap berangkat sekolah Sambil menunggu ibu selesai bersiap-siap Untuk berangkat kerja Aku duduk di bangku panjang di teras rumah Aku memperhatikan sekitar rumah Terasa udara segar Yang masih berbalut embun Dan daun-daun di kebun yang hijau menyejukkan mata Kebetulan tetangga depan rumahku Merupakan orang yang cukup berada Rumahnya gedong Dengan tembok yang tinggi Rumah itu ditinggali oleh tiga orang Yaitu Pak Sumar Istrinya Bu Sauda Dan anaknya Robi Robi ini merupakan anak laki-laki semata wayang Mereka yang menderita kelumpuan sejak lahir Robi tidak bisa berjalan Namun anggota tubuh lainnya normal Saat itu Robi duduk di kelas 5 SD Setiap hari Pak Sumar mengantar jemput Robi Robi pun satu sekolah denganku Ketika aku sedang duduk di teras Aku melihat Pak Sumar Sedang membopong Robi Untuk dinaikan sepeda motor Untuk berangkat ke sekolah Pak Sumar pun sempat menyapaku Hei enggak Kok belum berangkat? Sapa Pak Sumar Dari seberang jalan rumahku Iya Pak Lagi nunggu ibu belum selesai Sebentar lagi Jawabku seraya tersenyum Pak Sumar terlihat menyalakan motornya Terlihat Robi melempar senyum kepadaku Ya sudah Mas Robi duluan ya enggak? Sahut Pak Sumar Sembari berlalu mengendari motornya Ya Pak Hati-hati Jawabku singkat Aku mengecek ke dalam rumah Bu Kok lama banget sih? Aku keburu telat nanti Teriaku sambil membuka gorden kamar ibu Terlihat ibu yang sedang merapikan bantal dan guling Adikku Yang sedang tertidur Iya iya Sebentar Takutnya adikmu jatuh Soalnya makja belum dateng-dateng Udah ayo berangkat Ibu keluar dari kamar Dan menuju ke belakang rumah Menghampiri bapak yang sedang memotong rumput Karena hari ini bapak sipsian Jadi belum berangkat kerja Pak titip langit ya Itu lagi tidur Soalnya makja belum dateng Paling sebentar lagi dateng Pinta ibu kepada bapak Sambil mencium tangan bapak Aku pun turut berpamitan dengan bapak Sampai di sekolah Aku melewati ruang kelas mas Robi Karena setelah gerbang masuk Merupakan deretan ruang kelas 4-6 Aku tak sengaja melihat mas Robi Sedang duduk termenung di bangkunya Dia kurang ceria Tak seperti biasanya Aku berlalu bergegas menuju ruang kelas ku Karena 5 menit lagi Bel masuk akan berbunyi Jam pelajaran telah usai Aku pun pulang bersama teman-temanku Aku kembali melewati ruang kelas mas Robi Kulihat dia masih duduk di bangkunya Yang berarti pak sumar Belum datang menyebutnya Tungben padahal biasanya pak sumar Tak pernah telat menjemput mas Robi Barang semenit pun Aku pun berhenti sejenak di pintu ruang kelasnya Mas belum dijemput Tanyaku dengan nada sedikit keras Belum gak Tungben bapak belum sampai Kamu sudah mau pulang Iya mas Ya sudah paling sebentar lagi pak sumar sampai Aku duluan ya mas Sudah ditunggu sama teman-teman Sahutku sambil berlalu Iya hati-hati gak Aku pun berjalan menyusuri area persawahan Bersama teman-temanku Sambil bercanda Dan sesekali bernyanyi riang Sampai di pemakaman mundu Aku melihat segerombolan bapak-bapak Berada di salah satu sudut pemakaman Sedang menggali tanah Siapa yang meninggal Batinku Karena aku tahu Jika aku bertanya kepada teman-temanku pun Pasti tidak ada yang tahu Kami memilih tidak mencari tahu lebih jauh Dan tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Saat aku sudah hampir sampai di rumah Aku melihat bendera putih di halaman pak sumar Di sana pun telah ramai orang mengenakan pakaian serba hitam Aku pun berlari menuju rumah Dan langsung mencari makja Ternyata saat aku masuk ke kamar adikku Di sana sudah ada ibu Sedang mengganti pakaiannya dengan tergesa Nak Pak sumar meninggal Jelas ibu singkat Aku pun sangat terkejut Dan setengah tak percaya Beneran bu Kapan Kok bisa Tanyaku kaget Tadi jam 10 pagi Kecelakaan Kepalanya ketabrak truk tronton Kamu di rumah saja Jagain adikmu Soalnya makja juga bantu-bantu Di rumah almarhum Jawab ibuku sambil bergegas keluar rumah Aku pun sangat sok Mendengar penjelasan ibu Benar-benar tidak percaya Karena baru tadi pagi Aku melihat pak sumar dalam keadaan baik-baik saja Lalu aku justru berpikiran Mas Robi yang masih ada di sekolah Apakah sudah ada yang menjemput atau belum Aku buru-buru ke teras rumah Ternyata aku lihat Mas Robi sudah ada di depan rumahnya Sudah menangis begitu kencang Aku pun merasa lega Karena mas Robi sudah dijemput Aku kembali ke kamar adikku Aku berusaha menidurkannya Tetapi sepertinya adikku baru saja bangun tidur Akhirnya Mau tidak mau Aku harus menjaganya Dan tidak bisa meninggalkannya Aku merasa sangat gelisah Walaupun aku berada di kamar belakang Aku tetap bisa mendengar suara rio di rumah pak sumar Sebenarnya aku sangat ingin datang ke rumahnya Dan melihat langsung keadaannya Untuk terakhir kalinya Namun sialnya aku Harus menjaga adikku Langit Sejam kemudian Makjah datang dan langsung melihat keadaan adikku Tiba-tiba dia menuju ke dapur beberapa saat Lalu kembali ke kamar Dengan membawa bawang putih dan kunyit Makjah memasang di baju adikku Dengan menggunakan peniti Kalau di desaku Katanya jika sedang ada lelayu Atau orang meninggal Bayi dan anak kecil Harus dipagari menggunakan bawang putih Dan kunyit Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Karena bayi dan anak kecil Masih sangat lemah dan rentan Mak sudah mau dimakamkan ya Tanyaku penasaran Belum Baru selesai dimandikan Lagi di kafani Terus disolati Baru setelah itu dimakamkan Jawab Makjah Sambil menimang langit Mak aku tak kesana sebentar ya Aku pengen lihat Pintaku kepada Makjah Ya sudah gak apa-apa Tapi jangan lama-lama Gak baik buat anak kecil Aku pun bergegas menuju rumah Pak Sumar Aku melihat ibu Ada di ruang tamu Dimana disana ada Pak Sumar Berbaring di atas meja Dan sudah terbungkus kain kafan Namun Di bagian kepala Dan wajah belum diikat Aku masih bisa melihat wajah Pak Sumar Untuk terakhir kalinya Wajahnya sudah setengah hancur Dan hampir tidak dapat dikenali Ibu yang melihatku pun menarikku Agar tidak terlalu dekat Dengan jenazah Pak Sumar Tak berapa lama Pak Sumar pun disolati Aku melihat Bu Sauda dan Mas Robi Masih menangis sesenggukan Setelah selesai disolatkan Jenazah Pak Sumar dibawa ke pemakaman mundu Untuk dikebumikan Aku dan ibu Tidak ikut ke pemakaman Ibu mengajakku pulang ke rumah Sebelum pulang Tak lupa ibu mencoba sedikit Menghibur Bu Sauda Dan Mas Robi Untuk tetap sabar dan tawa Sesampainya di rumah Aku pun langsung bertanya kepada ibu Bu Kejadiannya gimana? Kok bisa kecelakaan ketabrak truk tronton? Tanyaku sembari membuntuti ibu Yang berjalan ke kamar Kalau dari ceritanya Katanya Pak Sumar itu ngebut Di daerah dekat alun-alun sana Ngebut menyalip truk Eh ternyata Di depan truk ada lubang besar banget Terus Pak Sumar menghindari lubang tersebut Terus bagian belakang motornya Kesenggol lampu depan truk Jadi oleng kan Terus tubuhnya masuk ke bawah truk Ya truknya kan gak siap Dia juga gak bisa ngeram mendadak Jelas ibu Mak Ja pun tampak turut Memperhatikan penjelasan ibu Dengan seksama Ya Allah bu Padahal baru tadi pagi Aku melihat Pak Sumar sumringa Sempat ngobrol juga Pas dia mau nganterin Mas Robi Terangku kepada ibu Ya begitulah nak Kita tidak tahu Kapan kematian menghampiri Makanya Tetap siapkan bekal Buat bekal mati Buat bekal di akhirat Jawab ibu sambil mengelus kepalaku Pantesan saja bu Dari kemarin Burung gedasinya bunyi-bunyi terus Di pohon petai sebelah barat rumah Kataku seraya Menunjuk ke arah jendela Ya kata orang tua sih Itu pertanda akan ada yang meninggal Tapi semua itu ya balik lagi Ketakdirnya Allah Kita gak bisa mendahului takdir Tapi orang Jawa Itu sukanya mengamati Kebetulan ya kejadian Jawab ibu sambil tersenyum Sampai disini ceritanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!